Intro Cobang olahraga jiu-jitsu untuk pertama kalinya akan dipertandingkan di PON Papua sebagai eksibisi. Ada 5 nomor yang dimainkan, 3 nomor putra dan 2 nomor putri. Tim pelabda jiu-jitsu DKI Jakarta dipastikan menjadi satu di antara 12 provinsi yang akan ambil bagian. Mereka sudah mulai berlatih sejak akhir Juli. Tim DKI Jakarta menjadi salah satu unggulan dalam perburuan medali. Diperkuat sejumlah atlet pelatnas seperti Rengga Rafael Umke yang berhasil menyumbang perak bagi Indonesia pada SEA Games 2019. Pelatih tim pelatda jiu-jitsu DKI Deddy Wigraha optimistis anak asumnya mampu meraih hasil maksimal. Adapun Deddy memprediksi Jawa Barat dan Jawa Timur akan menjadi lawan terberat tim Ibu Kota. Sementara itu bagi Rengga Rafael, PON Papua menjadi ajang pembuktian kualitas. Pasalnya selepas SEA Games 2019 tidak ada pertandingan yang bisa diikuti. Beruntung Rengga memiliki sparring partner yang cukup baik di pelatda. Karena ada pandemi COVID-19 juga jadi kita gak bisa tanding keluar dan waktu latihan pun minim sekali ya karena ada namanya lockdown atau PPKM, PSBB. Cuma dengan adanya teammates yang rajin latihan kita bisa ngumpul barengan circle yang satu circle dan tahu aman dan kita latihannya sudah sampai. Sama seperti persiapan yang kemarin. Selain sebagai ekstubisi di PON, pertandingan Jiu Jitsu di Papua juga dipastikan akan menjadi ajang seleksi pembentukan tim nasional untuk SEA Games Vietnam yang ditunda ke tahun 2022. Tim Liputan, Sport Today. Tim Liputan, Sport Today.